Sebagai bentuk sinergitas dan mendukung program vaksinasi nasional 1 juta vaksinasi COVID-19 per hari, Pemkap Kebumen bekerja sama dengan TNI dan Polri menggelar vaksinasi masal. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Bayangkara Polres Kebumen. Guna mencegah terjadinya kerumunan, vaksinasi digelar di tiga titik, yaitu di Gedung Serda Kebumen, Universitas Putra Bangsa, dan Stikas Muhammadiyah Gombong. Acara berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat Sabtu 26 Juni 2021. Hadir meninjau langsung Bupati Kebumen Arief Sukianto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Kapolres Kebumen AKBP Peter Yano Tama, Serda Ahmad Ujang Sukiono, serta jajaran Forkopimde lainnya dan OPD terkait. Di sela-sela peninjauan, Bupati mengatakan vaksinasi ini merupakan bagian upaya untuk menekan penularan COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Untuk kali ini ada sekitar 6.000 dosis dengan sasaran masyarakat umum. Dari jumlah tersebut, 4.000 dosis merupakan bantuan sinergitas TNI dan Polri, sedangkan Pemkap menyiapkan sekitar 2.000 dosis. Bupati melihat animo masyarakat untuk mengikuti vaksin begitu tinggi dan ke depan vaksinasi ini akan terus digalakan. Terlebih dari hasil video konferensi pengecekan pengamanan COVID-19 tahun 2021, serta PPKM Mikro dan percepatan vaksinasi, Presiden Joko Widodo meminta program ini akan dinaikkan 2 kali lipat pada awal Agustus nanti. Untuk itu, Pemkap Kebumen siap mendukung program tersebut. Di sisi lain, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri atas sinergitas yang diberikan dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Kebumen. Selain itu, Bupati tak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Hal senada juga disampaikan Kapolres Kebumen. Menurutnya, suksesnya program vaksinasi masal ini merupakan bentuk sinergitas bersama antara TNI, Polri, dan juga Pemkap. Dirinya berharap ke depan masyarakat Kebumen bisa semakin banyak yang divaksin sehingga angka kasus COVID bisa ditekan. Kita program pertama, keluarga besar Polri, Purniawaran, tidak semuanya. Kemudian program kedua, masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Polres, kemudian beberapa di desa-desa, Lansia, semuanya juga sudah. Dari Purniawaran, kemudian yang program ini, yang 4.000, yang pertama ada beberapa kelapa-kelapa komunitas dari keagamaan, sosial, pemudayaan, kemudian olahraga, dan kemudian dari karyawan pabrik-pabrik semuanya. Yang kita ketahui beberapa daerah di sebelah ada kluster pabrik, karyawan. Ini sudah kita antisipasi untuk kita undang hadir di sini untuk pakai vaksin. Sementara itu para peserta vaksin Otavia Nuredi dan Mayati menilai kegitan ini sangat membantu masyarakat dan ini menunjukkan pemerintah sangat peduli dengan penanganan COVID-19. Mereka berharap kepada masyarakat yang belum divaksin untuk tidak takut dan ragu mengikuti program tersebut. Bagaimana tadi setelah disuntik vaksin ada rasa keluhan atau gimana gitu? Sejauh ini belum. Nah terkait penanganan COVID-19 di Kebumen ini, harapannya kepada pemerintah Kebumen apa nih? Harapan dari mas sendiri seperti apa penanganannya? Harapannya ke depannya ya lebih sikap lagi lah. Terus lebih dikiatin untuk yang berkerumun-kerumun itu dihimbau lah. Ini jangan terlalu banyak sering berkerumun seperti itu. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Terima kasih.